Menurut R.I. tegaskan kembali komitmen Indonesia dalam mendukung proses perdamaian dan rekonsiliasi di Afganistan. Menurut R.I. dalam melawatan ke Afganistan menyampaikan komitmen dan kesediaan Indonesia untuk tetap mendukung proses perdamaian dan rekonsiliasi di Afganistan. Komitmen ini tidak hanya diucapkan, tetapi juga diimplementasikan melalui berbagai program dan kerjasama bilateral. Menurut R.I. dan Menurut Afganistan mengadakan pertemuan bilateral di Kabul, membahas penguatan kerjasama kedua negara dalam bidang sosial budaya, perdagangan, dan ekonomi, utamanya kerjasama di bidang industri strategis dan infrastruktur. Salah satu bidang lainnya yang dibicarakan adalah selesainya pembangunan Indonesia Islamic Center yang merupakan wujud komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian dan rekonsiliasi di Afganistan. Menurut R.I. juga menandatangani persetujuan hibah pembangunan klinik Indonesia Islamic Center bersama Menurut Robbani serta menandatangani prasasti IIC di KBRI Kabul. Dalam melawatannya ke Afganistan, Menurut juga telah melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Afganistan Ashraf Ghani dan Ketua High Peace Council atau HPC Afganistan, Karim Khalili. Dalam pertemuan, Menlu juga menegaskan kembali komitmen dan kesiapan Indonesia untuk terus mendukung proses perdamaian dan rekonsiliasi di Afganistan. Meningkatkan komitmen peningkatan hubungan di berbagai sektor dari mulai sektor ekonomi, sosial budaya, capacity building, maupun kontribusi Indonesia untuk peace building dan rekonsiliasi. Khusus mengenai peace building dan rekonsiliasi, ini merupakan tindak lanjut dari apa yang diminta oleh Presiden Afganistan pada saat kunjungan ke Indonesia bulan April yang lalu. Proses rekonsiliasi damai dan pembangunan di Afganistan merupakan salah satu perhatian diplomasi Indonesia. Di bidang kerjasama capacity building, sejak 2006 Indonesia telah menyenggarakan 47 program kerjasama teknik yang diikuti sekitar 359 peserta dari Afganistan. Indonesia juga menyediakan 100 biasiswa tingkat bagi pelajar dari Afganistan. Hubungan kerjasama kedua negara terus berjalan baik dan menunjukkan peringkatan. Demikian Berita Camp TV kali ini. Saya Ardi Bardana, terima kasih dan sampai jumpa.